selamat menikmati sangat luar biasa sekali dan Alhamdulillah sekarang sudah dibuka untuk umum tentu ini kabar baik dan kami sampaikan kepada anda semua untuk bisa menyampaikan kepada keluarga anak saudara dan kawan-kawan dimanapun berada dan perlu kami sampaikan juga kepada sahabat istiqomah TV masjid kita sudah dibuka ada beberapa poin penting yang perlu anda ketahui dan ini adalah merupakan SOP atau standar bagi kita atau bagi jamaah yang ingin datang berkunjung ke masjid ini ya yang pertama ketika anda membawa kendaraan motor, sepeda, ontel ataupun apa ya bajai atau pakai pesawat tidak boleh memarkir kendaraan atau pesawat di dalam masjid ya atau di kawasan masjid tapi di luar kemudian yang kedua kawan-kawan setelah parkir di luar kemudian harus menggunakan masker bukan harus tapi wajib jadi silahkan menggunakan masker masker yang standar standar menurut teman-teman yang penting menggunakan masker kain, masker medis dan lain sebagainya yang penting menggunakan masker nah kemudian setelah menggunakan masker teman-teman diharapkan untuk bisa mencuci tangan cuci tangan ya ada 6 langkah cuci tangan saya rasa teman-teman bisa search di google dan lain sebagainya 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar dan insya Allah sudah kita siapkan depan masjid yaitu 6 langkah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian setelah itu teman-teman nanti akan dicek suhu badan menggunakan termometer ya termogan ya nanti ditaruh di kepala atau di sebelah sini atau di kulit manapun jangan salah ya itu bukan pistol brother ya itu bukan pistol mainan ataupun senjata asli ya tapi itu adalah cek pengukur suhu ya jadi teman-teman ketika ditembak nanti kemudian suhunya 37,5 derajat oke berarti kita belum sempat untuk dijodohkan bertemu di masjid istiqawah artinya teman-teman suruh kembali dulu untuk melaksanakan sholat di rumah saja dan saya doakan semoga teman-teman semuanya suhunya adem-adem aja ya setelah cek suhu badan kemudian teman-teman akan masuk ke dalam bilik sterilisasi yaitu akan disemprot dengan bahan yang kita sudah siapkan tentu aman bagi kita semua kenapa kawan-kawan harus masuk ke bodi chamber atau bilik sterilisasi khawatirnya kawan-kawan tidak pernah mandi satu minggu tidak pernah mandi satu bulan atau jangan-jangan anda pernah mandi tapi tidak pernah pakai sabun nah ini yang jadi masalah makanya kawan-kawan harus masuk bilik sterilisasi agar bau badan harum jadi bukan gitu ya kawan-kawan ya kenapa teman-teman harus masuk bilik sterilisasi agar siapa tahu ada virus yang menempel di badan kita bisa bersih dan bebas dari virus tersebut jadi bukan karena bukan mandi ya saya yakin kok kawan-kawan semua sahabat istikomah tv semua pasti sudah mandi hanya saja gak tahu mandinya sebulan berapa kali oh iya ketika di masjid jadi teman-teman diharapkan ketika melaksanakan sholat pardu sholat jumat kita itu ada disini nanti garis tanda merah ya jadi teman-teman itu garis tanda merah bukan zebra cross ya ataupun tanda untuk pembagian masjid ini punya si brother A si brother B si brother C tidak jadi teman-teman ketika masuk masjid istikoma lihat ada tanda merah disana maka ambillah posisi shop anda disana jadi teman-teman yang ingin melihat tanda garis merah itu biar tidak kaku nanti biar gak kaget nah ini lihat ada di bawah nah ini adalah tanda garis shop sesuai dengan shop jadi teman-teman silahkan ambil di tanda merah yang sudah didandai oleh teman-teman DKI MISTIKOMAH oke berada istikoma yang berbahagia demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat insyaallah kita akan ketemu di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam istikoma tv